Apa kabar? Di H&M kali ini kita akan bicara tentang satu konsep yang sangat sering juga dikemukakan dalam hubungan internasional Bahkan sebelum hubungan internasional menjadi sebuah disiplin sendiri Konsep itu namanya interdependency atau interdependence Kalau pada episode-episode sebelumnya kita bicara tentang bagaimana sebagian kalangan pengkaji hubungan internasional Percaya bahwa hubungan internasional itu dikutuk untuk selalu berada di dalam situasi konfliktual Perperang bisa terjadi kapan saja dan dia hanya bisa dicegah dengan perimbangan kekuatan Dengan memastikan bahwa diri kita sendiri juga cukup kuat hingga orang tidak berani melawan kita Dan semua aktor kemudian berperilaku demikian Maka ada orang-orang yang menolak untuk mengikuti pandangan persimistik ini Ada orang-orang yang percaya bahwa manusia memiliki karakter mampu belajar Dari masa lalu dan terus melakukan perbaikan demi perbaikan Dan ketika manusia ini kemudian bisa membangun kondisi tertentu Yang kondusif bagi perdamaian yang menghambat terjadinya konflik, terjadinya perangan Maka perdamaian bisa diciptakan dan perang bisa dicegah Salah satu keadaan yang digambarkan dan diharapkan mampu menjegah perang ini Adalah apa yang disebut sebagai interdependensi Interdependensi adalah keadaan ketika terjadi kesaling tergantungan Inter, saling, antar, dependensi, ketergantungan Ketergantungan tetapi tidak hanya satu arah Ketergantungan sifatnya mutual Ketergantungan yang sifatnya saling ketergantungan Jangan sederhana, digambarkan misalnya Kalau ada dua negara yang saling tergantung Kondisi negara A itu baik Kondisi negara B juga itu buruk A itu baik Kalau kondisi negara A ini baik Yang B itu baik Dan demikian sebaliknya Nah, dalam kondisi yang demikian Maka ketika negara A misalnya menginginkan sesuatu Dia misalnya kemudian melakukannya dengan menyerang negara B Sebenarnya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan itu Kenapa? Karena kemudian kondisi yang terjadi di negara B Akan mempengaruhi kondisi negara A juga Dia menyerang negara B Merubikan negara B Malah di negara A juga ternyata kemudian malah direubikan Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dalam perspektif yang mempercayai intervenensi ini Biasanya dari tradisi ekonomi, politik Atau dari tradisi hubungan internasional Yang kemudian dikenal sebagai perspektif liberal Melihat bahwa negara ini bukan aktor uniter Bukan aktor tunggal Di dalamnya ada banyak aktor-aktor lain Nah aktor-aktor lain ini punya banyak kepentingan Punya banyak hubungan Punya banyak relasi Banyak hubungan Kalau mereka berdagang Mereka tidak cuma jualan di dalam negeri Mereka ingin punya konsumen di luar negeri Kalau mereka memproduksi barang Mereka juga nyari barang yang paling murah Kalau ternyata barang yang murah itu adanya di luar negeri Yang mereka cari di luar negeri Nah ketika hubungan itu terjadi Maka kemudian di dalam negeri A dan di dalam negeri B Ada orang-orang yang saling berhubungan Satu sama lain dan saling bergantung satu sama lain Ketika terjadi perang Dan kemudian kondisi di negara yang diserang ini buruk Orang-orang di dalam negara yang menyerang tadi Tidak semuanya diuntungkan Banyak yang dirugikan Karena mereka kehilangan sumber bahan baku yang murah Mereka kehilangan pasar Mereka kehilangan mitra-mitra dagang dan seterusnya Jadi ini akan kemudian membuat Aktor-aktor yang ada di negara A Akan mencegah terjadinya perang Karena perang itu ternyata merugikan dia juga Nah mengikuti logika ini Apalagi kalau kemudian interdependency Kemudian menjelma menjadi kompleks interdependence Jadi tidak cuma satu negara Tapi dengan banyak negara lain Semuanya saling tergantung satu sama lain Sehingga ketidakstabilan Atau perang yang terjadi dimanapun Itu merugikan semua orang Ya negara ini mengalami hambatan Untuk melakukan peran Karena warga-warga negaranya sendiri Atau perangkat di dalam negara Akan menjaga supaya kondisi tetap rapat Nah ini terjadi ketika Terjadi kesaling bergantungan Bagaimana kemudian Saling bergantungan ini terjadi Saling bergantungan ini terjadi Dengan terbukanya batas-batas negara Untuk berdagang Ketika orang-orang dari banyak negara Bisa saling berdagang satu sama lain Maka mereka akan mencari barang yang paling murah Mereka akan mencari bahan baku yang paling murah Mereka akan mencari sumber-sumber yang paling menguntungkan Nah karena itu secara alamiah pasti akan terjadi kesaling tergantungan Gantungan kan Semua tersedia di satu negara Tidak mungkin semuanya paling murah di satu negara Pasti akan tercapai kesaling tergantungan itu Kalau perdagangan dibuka Maka perspektif liberal ini percaya bahwa Kalau perdagangan bebas itu diperluas Kalau negara-negara membuka Bahkan akan tercapai kesaling tergantungan Atau interdependensi tadi Kalau interdependensi terjadi Maka perang akan menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan bagi semua orang Maka perang akan dapat dihindarkan Jadi menggunakan dua hal ini Kita dapat menyimpulkan Kata mereka yang Perspektif ini bahwa Kalau perdagangan bebas diperluas Maka perdamaian bisa diciptakan Nah inilah konsepsi interdependensi Ini gagasan ini sebenarnya sudah ada Bahkan jauh sebelum hubungan internasional Sebagai sebuah disiplin ilmu Muncul sebagai bentuk Bahkan ada seorang penulis yang mendapatkan Hadiah Nobel Ini satu-satunya penulis yang mendapatkan Hadiah Nobel karena Menulis sebuah tulisan Namanya Norman Engel Tahun 1909 Dia menulis di Optical Illusion of Europe Dan dia memperluasnya tahun 1910 Menjadi The Great Illusion Dia mengatakan bahwa Ya seiring dengan peningkatan kesaling tergantungan Antar negara Ya kesaling tergantungan ekonomi antar negara Dengan perdagangan yang semakin meluas Perang itu tidak menguntungkan Untuk semua negara Yang berpartisipasi di dalam Maka tidak masuk akal perang Sayangnya Beberapa tahun setelah dia menuliskan buku itu Negara-negara tidak mendengarkan peringatan ini Dan akhirnya Terjadi perang dunia pertama Kemudian nanti dilanjutkan dengan perang dunia kedua Nah Kawan-kawan sekalian Yaitu tadi interdependensi Kesaling tergantungan Yang menjaga perang Dan untuk menciptakan kesaling tergantungan itu Maka perdagangan harus dibuka Maka dalam Gagasan liberal Ada yang mengatakan Bahwa if Goods do not travel the border Thanks Kalau barang-barang tidak melewati Batas-batas negara Yang akan lewat batas-batas negara itu Thanks Perang akan terjadi Sampai jumpa di HI 101 berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton